Namun, mereka tahu bahwa jika bukan karena Lin Suan dan Murong King Cheng, mereka tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak inti iblis. Sisi Lin Suan juga memiliki panen berlimpah lebih dari seribu inti iblis. Panen Murong King Cheng hampir sama dengan panen Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa kali ini semua orang kembali dengan hasil panen yang melimpah. Lin Suan menyingkirkan terate es dan melihat sekeliling. Pada saat ini, jumlah binatang iblis telah berkurang dengan cepat, dan area kosong yang luas telah muncul. Sebagian besar binatang iblis telah terbunuh, dan Lin Suan tidak berniat menyerang binatang iblis yang tersisa. Bang! Tiba-tiba tanah berguncang seperti terjadi gempa. Retakan mengerikan muncul dari kedalaman sarang binatang iblis dan menyebar ke segala arah. Demoniki yang menakutkan dan mengejutkan menyapu ke segala arah. Bersamaan dengan itu, ada raungan kemarahan dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, mereka berenam melihat ke dalam sarang. Mereka tahu bahwa ketiga tim pasti bertarung dengan binatang iblis tingkat perak. Ayo pergi dan lihat. Lin Suan berkata dengan cepat. Bagaimanapun, sebagian besar binatang iblis di sini telah terbunuh, jadi tidak ada gunanya tinggal di sini. Sedikit mengangguk, Murong King Cheng dan yang lainnya mengikuti di belakang Lin Suan. Karena sebagian besar binatang iblis tingkat perunggu telah terbunuh, mereka tidak menemui banyak perlawanan saat memasuki kedalaman sarang. Segera, Lin Suan dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka. Di depan mereka, ketiga tim berdiri di tiga arah berbeda dengan ekspresi serius. Banyak dari mereka yang terluka, dan ada sedikit bau darah di udara. Jelas sekali bahwa mereka menderita kerugian besar dalam pertempuran tadi. Di seberang ketiga tim, ada beberapa sosok jangkung. Tubuh mereka diliputi cahaya perak, yang menyelimuti tubuh besar mereka. Namun, samar-samar orang bisa melihat penampilan mereka yang ganas dan menakutkan. Lin Suan melihat dan melihat bahwa ada total tujuh binatang iblis. Tujuh binatang iblis tingkat perak. Su Yue dan yang lainnya tersentak kaget. Formasi ini sudah sangat menakutkan. Enam binatang iblis berwarna perak muda setara dengan yang mulia surga ketiga biasa, dan satu binatang iblis perak murni setara dengan puncak yang mulia surga ketiga. Kombinasi ketujuh binatang iblis ini benar-benar mengejutkan. Tak heran jika terjadi guncangan yang begitu dahsyat, tak heran ketiga tim akan mengalami luka-luka. Di depan tujuh binatang iblis peringkat perak ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Haruskah kita bergerak? Su Yue dan yang lainnya tampak serius. Meskipun mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya, mereka harus berusaha sebaik mungkin. Tidak dibutuhkan. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Bukankah mereka suka yang pertama datang, yang pertama dilayani? Biarkan mereka bertarung dulu. Kita lihat saja. Bibir Lin Suan melengkung menyeringai. Bukankah pihak lain ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Mari kita lihat apakah pihak lain bisa mengutarakannya. Jika ketiga tim tidak melakukan itu sebelumnya, mungkin Lin Suan akan bergabung dengan mereka untuk melawan monster peringkat perak ini. Tapi sekarang, Lin Suan tidak akan pernah memaafkan orang-orang ini karena meninggalkan mereka hanya karena mereka ingin mengambil segalanya untuk diri mereka sendiri. Su Lai dan yang lainnya secara alami melihat Lin Suan. Mereka sangat gembira dan mata mereka berbinar. Mereka telah melihat keterampilan Lin Suan, dan dia jelas tidak lebih lemah dari mereka. Selain itu, Murong King Cheng ada di sampingnya, dan dia juga seorang jenius. Jika mereka mendapat bantuan dari dua orang ini, peluang mereka untuk menang akan jauh lebih tinggi. Namun, mereka segera mengerutkan kening karena mereka melihat Lin Suan dan yang lainnya berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Mereka sepertinya tidak punya niat untuk membantu. Saudara muda Lin, tunggu apa lagi? Ayo kita lakukan. Mari kita kalahkan ke tujuh binatang iblis peringkat perak ini bersama-sama. Ya, tujuh binatang iblis peringkat perak. Kita pasti akan menghasilkan banyak uang kali ini. Su Lai dan yang lainnya berteriak. Yang Cheng dan Chen Feng terdiam. Mereka bisa menebak mengapa Lin Suan tidak segera menyerang. Itu mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa mereka meninggalkan Lin Suan dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, mereka saling memandang dan menghela nafas. Mereka dibutakan oleh keserakahan dan ingin mengambil binatang iblis untuk diri mereka sendiri. Namun kini, sepertinya keputusan mereka adalah sebuah kesalahan. Mendengar suara Su Lai, Su Yue sangat marah. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Sekarang kamu berani bicara tentang bergabung. Siapa yang meninggalkan kita? Ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu. Dia terlalu tidak tahu malu. Dia baru saja melakukan kesalahan pada kita, dan sekarang dia ingin bergabung dengan kita. Tidakkah menurutmu itu konyol? Su Yue dan yang lainnya sangat marah. Mendengar ini, wajah Su Lai dan yang lainnya menjadi gelap. Memang benar, mereka meninggalkan Lin Suan dan yang lainnya untuk mengambil binatang iblis untuk diri mereka sendiri. Namun, ditegur oleh empat yang mulia langit kedua membuatnya merasa malu. Dia segera mendengus. Adik Lin, sekarang bukan waktunya bersikap impulsif. Aku menyarankanmu untuk bergabung dengan kami. Kalau tidak, tidak ada yang akan mendapatkan binatang iblis peringkat perak. Saya pikir sebaiknya Anda tidak melakukan banyak tugas. Lin Suan mengangkat bahu dan menunjuk ke depan. Melihat tindakan Lin Suan, jantung Su Lai berdebar kencang. Dia punya firasat buruk. Mereka begitu fokus membujuk Lin Suan sehingga mereka lupa bahwa ada tujuh binatang di depan mereka. Sesaat kemudian, badai yang mengerikan datang. Itu bercampur dengan bilah cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan cepat melesat menuju ke tiga tim. Momentumnya sangat menakutkan. Kemanapun ia melewatinya, tanah hancur berkeping-keping. Saat badai menderu, wajah semua orang menjadi gelap. Banyak orang yang dilanda badai tersebut. Mereka menjerit dan terpesona. Tiba-tiba, monster mirip putri duyung dengan sisik perak di sekujur tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya perak dan menghantam Sulai. Bang! Bang! Suara yang dalam terdengar. Kekuatan mengerikan itu merobek kekosongan itu. Wajah Sulai berubah. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan setegup darah. Dia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Bos! Melihat ini, banyak seniman bela diri berseru dan mundur. Bahkan Sulai yang paling kuat pun terpesona. Mereka bukan tandingan binatang iblis. Yang Cheng dan Chen Feng merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Mereka dengan cepat memimpin tim mereka ke tempat yang aman. Namun, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka menghadapi binatang iblis tingkat perak lagi. Jelas, tidak ada seorang pun yang mau menyerah pada godaan tersebut. Melihat situasi sepihak ini, Lin Xuan mengangkat bahu. Murong Qing Cheng tidak berekspresi. Su Yue dan yang lainnya sangat bersemangat. Tentunya dampak barusan sangat memuaskan bagi mereka. Sulai bangkit dari tanah. Mengabaikan ejekan Su Yue dan yang lainnya, dia menatap Lin Xuan lagi. Saudara muda Lin, kami salah sebelumnya. Kami terlalu serakah. Namun, menurutku kita harus bekerja sama kali ini. Kalau tidak, bahkan jika kita kalah, kamu tidak akan bisa mengalahkan binatang iblis tingkat perak ini. Mendengar ini, Yang Cheng dan Chen Feng memandang dengan harapan di mata mereka. Namun, Lin Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu banyak berpikir, siapa bilang kita tidak bisa menjatuhkannya. Petik 2 Mendengar ini, semua orang tercengang. Terutama Sulai yang mulutnya terus bergerak-gerak. Dia menjadi gila. Dia mengutuk dalam hatinya. Kurang ajar kau. Menurut Anda apa ini? Kubis. Ada tujuh binatang iblis tingkat perak. Bagaimana Anda bisa mengalahkan mereka hanya dengan enam orang? 932 Bagaimanapun, ketiga tim itu sangat kuat ketika mereka bekerja sama. Namun, mereka masih gagal mengalahkan binatang itu. Dan sekarang, Lin Xuan berkata mereka bisa melakukannya sendiri. Su Lai menganggapnya lucu. Chen Feng dan Yang Cheng juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jelas, mereka tidak mempercayai kata-kata Lin Xuan. Namun, mereka hanya berani mengutuk dalam hati. Mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Menarik nafas dalam-dalam, Su Lai menekan amarah di hatinya untuk memastikan dia tidak mengamuk. Saudara muda Lin, jangan bercanda. Ada tujuh binatang buas dan salah satunya berada di puncak surga ketiga alam terhormat. Saya khawatir kalian berenam tidak bisa menjatuhkan mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menonton dari samping. Karena itu, Lin Xuan mengabaikan mereka dan berbalik untuk melihat tujuh binatang tingkat perak di depannya. Melihat ini, Chen Feng dan yang lainnya mengernyitkan mulut karena tidak percaya. Su Lai mendengus dan berkata dengan nada menakutkan, Baiklah, aku akan melihat bagaimana saudara muda Lin menghadapi tujuh monster tingkat perak. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan memimpin timnya untuk menonton pertunjukan tersebut. Menurutnya, Lin Xuan tidak bisa melawan begitu banyak binatang. Tindakan Lin Xuan tidak diragukan lagi untuk dipamerkan. Menurutnya, Lin Xuan pasti akan gagal. Dia ingin tahu apa ekspresi Lin Xuan setelah dia gagal. Selain itu, dia bahkan mungkin tidak perlu memohon pada Lin Xuan dan yang lainnya. Lin Xuan akan datang dan meminta mereka untuk bekerja sama. Pada saat itu, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, Su Lai tersenyum jahat. Dia tidak sabar untuk melihat ekspresi Lin Xuan ketika dia gagal. Chen Feng dan Yang Cheng tidak mengatakan apapun. Mereka memimpin tim mereka ke samping. Su Yue dan yang lainnya kembali sadar dan bertanya dengan kaget, Saudara muda Lin, apakah kita benar-benar akan bertarung melawan tujuh monster tingkat perak? Su Yue dan yang lainnya terkejut. Bahkan Su Lai dan dua tim lainnya tidak dapat melawan mereka. Sekarang, Lin Xuan ingin melawan mereka sendirian. Tidak hanya itu, jika terjadi sesuatu selama pertarungan, Su Lai dan yang lainnya tidak akan ragu untuk menambah penghinaan pada cederanya. Namun, Lin Xuan menyeringai, Jangan khawatir, saya yakin. Murong, aku serahkan enam monster iblis perak itu padamu. Bantu aku menahan mereka. Jangan khawatir, tidak masalah. Murong King Cheng mengangguk. Dia memiliki kepercayaan tak terbatas pada Lin Xuan. Dengan bantuan Murong King Cheng dari samping, Lin Xuan bisa bersantai. Dengan cara ini, dia bisa fokus menangani binatang iblis berwarna perak murni. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan bungkusan hitam di punggungnya dan perlahan membukanya. Kemudian, aura tajam menyembur keluar, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Aura yang sangat kuat, itu, artefak peringkat setengah bumi. Semua orang kaget saat merasakan aura tajam itu. Kemudian, mereka tiba-tiba teringat bahwa Lin Xuan masih memiliki artefak setengah bumi di tangannya. Senjata semacam itu sangat kuat, cukup untuk melipat gandakan kekuatan serangan Lin Xuan. Gerakan Lin Xuan sangat lembut. Dia perlahan membuka bungkusan hitam itu dan mengeluarkan pedang lonestar. Saat dia memegang pedang lonestar, auranya menjadi sangat tajam. Seolah-olah pedang ilahi yang tiada tarannya dengan cepat bangkit. Binatang iblis berwarna perak di sisi berlawanan merasakan aura ini dan meraum dengan cemas. Mereka berubah menjadi banyak lampu perak dan bergegas mendekat. Melihat sosok perak itu, tubuh Murong King Cheng bergoyang dan bergegas ke depan. Telapak tangannya menari-nari, dan bayangan telapak tangannya seperti kupu-kupu yang beterbangan di antara bunga. Mereka dengan cepat menyelimuti enam binatang iblis berwarna perak. Apa? Dia ingin bertarung melawan enam binatang iblis berwarna perak sendirian. Melihat tindakan Murong King Cheng, semua orang tercengang. Lalu, Su Lai mencibir. Meskipun dia tahu tentang reputasi Murong King Cheng, itu hanya terbatas pada kecantikan dan statusnya. Mengenai kekuatannya, dia tidak setuju. Namun, Murong King Cheng mengabaikan desahan di sekitarnya. Tangannya yang seperti batu giok berkibar, dan bayangan telapak tangannya meledak. Bang! Suara yang dalam terdengar. Demonik bis berwarna perak di depan adalah yang pertama terkena serangan. Ia terkena bayangan telapak tangan dan terlempar ratusan meter jauhnya. Ia menabrak gunung di belakangnya, menciptakan kawah yang mengerikan. Lima binatang iblis berwarna perak lainnya juga terkena angin dari telapak tangan. Mereka bergoyang dan tidak bisa mendekat. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Terutama Su Lai dan yang lainnya. Kelopak mata mereka bergerak-gerak, dan wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Mereka tidak menyangka gadis cantik itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sama seperti Murong King Cheng menahan enam binatang iblis berwarna perak, Lin Suan juga memegang pedang lonestar. Niat pedang yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Pedang Ki yang mempesona menyembur keluar dari tubuhnya dan melonjak ke langit. Itu membawa niat membunuh yang mengerikan saat menyapu seluruh area. Merasakan pedang Ki, hati banyak orang berdebar kencang. Rasa takut muncul di hati mereka. Pemuda tampan di depan mereka terlalu menakutkan. Kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung dengan Heian King Feng. Di sisi berlawanan, demonik bis berwarna perak murni secara alami merasakan aura tajam juga. Ia segera meraung gelisah. Itu adalah binatang iblis yang tingginya lebih dari dua meter. Tubuhnya ditutupi sisik perak yang bersinar terang. Itu tampak seperti ikan aneh yang berdiri tegak. Itu sangat aneh. Di tangannya ada trisula perak. Dengan raungan marah, ikan aneh berwarna perak itu bergegas mendekat. Itu seperti aliran cahaya perak, menusuk ke arah Lin Suan. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Niat pedang yang kuat muncul dari matanya. Pada saat berikutnya, dia memegang pedang lonestar dengan erat dan menebasnya. Pedang Ki yang mempesona terbang keluar. Itu membawa aura yang sangat menakutkan saat dengan cepat menebas ke depan. Pedang Ki yang besar menebas, menyelimuti semua yang ada di depannya. Gemuruh. Pedang Ki menyala dan gelombang Ki yang tak terhitung jumlahnya bergulung. Itu sangat terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Hanya ketika pedang Ki menghilang barulah semua orang membuka mata mereka. Mereka tidak sabar untuk menantikannya. Kemudian, pupil mereka mengecil. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka berdiri terpaku di tanah. Di depan mereka, Lin Suan berdiri dengan bangga. Dari bawah kakinya, retakan besar menyebar ke kejauhan, membelah tanah menjadi dua. Ikan aneh berwarna perak itu dipotong menjadi dua. Tubuhnya terbelah dua, dan potongannya rata. Jelas sekali bahwa dia telah terbunuh hanya dengan satu tebasan. Tidak hanya itu, kekuatan penghancur dari tebasan itu juga terlalu besar. Gunung-gunung di kejauhan terbelah oleh tebasan itu, dan sabuk transparan yang menakutkan muncul. Shok, sangat terkejut. Banyak orang yang tercengang. Mereka sama sekali tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka. Terutama Sulai, rasa takut yang mendalam muncul di hatinya. Itu adalah binatang iblis berwarna perak murni. Itu setara dengan puncak yang mulia surga ketiga. Namun, ia terbunuh oleh satu tebasan tanpa mampu melawan sama sekali. Lin Suan terlalu menakutkan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Orang harus tahu bahwa dia telah mengejek dan mengejek Lin Suan sebelumnya. Siapa yang tahu kalau Lin Suan akan datang mencarinya sekarang? Ekspresi Sulai sangat jelek. Dia bahkan ingin melarikan diri. 933 Semua orang juga terkejut. Yang Hao dan Chen Feng tersenyum pahit. Awalnya mereka tidak mempercayainya, namun kini tampaknya kekuatan lawan berada di luar imajinasi mereka. Namun, monster perak ini mungkin tidak ada hubungannya dengan mereka. Berdengung. Di depan mereka, cahaya perak bersinar dari tubuh binatang itu. Kemudian, bola cahaya seukuran buah kenari perlahan naik dan melayang di langit. Inti setan perak. Melihat ini, semua orang kembali berseru. Tidak hanya itu, mata semua orang dipenuhi dengan keserakahan. Terutama Sulai dan yang lainnya, mereka semua bersemangat. Mata mereka menyala dan mereka tidak sabar untuk menyerang. Merasakan perubahan emosi setiap orang, Lin Suan mendengus dingin. Suaranya mengandung aura tajam dan sedikit niat membunuh. Tiba-tiba, tubuh semua orang gemetar dan mata mereka menjadi jernih kembali. Sulai dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Keringat dingin mengucur di dahi mereka dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jika mereka tidak menahan keserakahan mereka dan bergegas maju, mereka pasti akan dibunuh oleh pedang Lin Suan. Memikirkan hal ini, banyak orang menundukkan kepala dan menahan keinginan di dalam hati mereka. Namun, meskipun Lin Suan telah mengintimidasi semua orang di sekitarnya, dia telah mengabaikan satu hal, dan itu adalah enam binatang berwarna perak lainnya. Melihat inti iblis perak, enam binatang perak lainnya meraung satu per satu. Suara mereka dipenuhi semangat. Sesaat kemudian, keenam binatang itu mengamuk. Aura iblis di tubuh mereka terbakar dengan cepat, membentuk bola api perak yang menyelimuti mereka. Aura mereka pun melejit dalam sekejap. Mengaung. Kenam binatang itu meraung dengan ganas dan bergegas menuju inti iblis perak murni. Oh tidak, binatang-binatang ini akan mengamuk. Melihat ini, Su Yue dan yang lainnya berteriak. Melihat inti iblis berwarna putih ke perakan, mata enam binatang iblis peringkat perak yang tersisa menjadi merah dan mereka meraung marah. Pada saat berikutnya, mereka semua mengamuk dan bergegas menuju inti iblis perak murni. Jelas, mereka ingin menelan di menkor perak murni. Adegan ini membuat ekspresi semua orang berubah, terutama Su Yue dan tiga lainnya. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak menyangka bahwa inti iblis akan begitu menggoda. Lin Suan sedikit mengernyit. Jelas, dia juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, inti iblis peringkat perak adalah sesuatu yang dia perhatikan. Dia tidak akan membiarkan orang lain memperjuangkannya, bahkan jika pihak lain memiliki enam binatang iblis peringkat perak. Dengan mendengus dingin, Lin Suan mencengkeram Lone Star Sword sekali lagi dan hendak menyerang. Pada saat ini, teriakan halus terdengar dari depan, diikuti oleh gelombang energi spiritual yang menakutkan. Murong King Cheng menjerit pelan saat tangannya yang seperti batu giok dengan cepat terbanting ke bawah. Telapak tangan itu seperti batu giok yang perlahan turun. Semua orang curiga. Mereka saling memandang dengan cemas karena tidak melihat pemandangan mengerikan yang mereka bayangkan. Namun, di saat berikutnya, rahang mereka ternganga, dan mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Karena pada suatu saat, enam pohon palem ungu yang menakutkan telah muncul di langit. Telapak tangan ungu itu seukuran sebuah rumah. Energi ungu melonjak, dan disertai dengan suara tabrakan yang mengerikan seperti guntur dan kilat. Enam telapak tangan ungu yang tampak seperti dewa dan iblis tiba-tiba muncul di atas enam binatang iblis peringkat perak dan menghantam mereka. Bang! Bumi bergetar, dan getaran yang mengerikan terdengar. Kis spiritual melonjak ke segala arah, dan kilat ungu turun. Dalam sekejap mata, enam monster peringkat perak berubah menjadi kabut darah. Enam cetakan telapak tangan muncul di tanah. Mereka begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya, dan mereka memancarkan aura yang menakutkan. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang tercengang, terutama Sulai dan yang lainnya. Mereka menelan ludahnya dengan susah payah. Banyak orang gemetar, dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Itu adalah enam binatang iblis peringkat perak, yang setara dengan enam keagungan tingkat tiga. Namun, mereka terbunuh dalam sekejap, dan mereka terbunuh dalam satu pukulan. Metode seperti itu benar-benar menantang surga. Apa sebenarnya telapak tangan ungu itu? Chen Feng dan yang lainnya juga memandang ke langit dengan serius. Namun, langit sudah kembali jernih, dan pohon palam ungu misterius tidak terlihat lagi. Lin Suan juga mengangkat alisnya karena terkejut. Telapak tangan ungu muncul begitu tiba-tiba bahkan dia tidak menyadarinya sebelumnya. Kekuatan gadis ini sangat menakutkan. Lin Suan terkejut. Dia menyadari bahwa kecuali dia menggunakan kecepatan ekstrim untuk menghindari serangan tadi, dia tidak akan mampu menerobosnya sama sekali. Di langit, seolah-olah pohon palam ungu tidak pernah muncul. Namun, enam jejak telapak tangan yang menakutkan di tanah menunjukkan kekuatannya. Ada juga enam inti iblis peringkat perak yang mengambang di enam cetakan telapak tangan, tetapi warnanya lebih terang dari yang sebelumnya. Murong King Cheng melambaikan tangannya, dan enam inti iblis peringkat perak terbang ke tangannya. Kemudian, aura menakutkan di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuh Murong King Cheng melayang seperti sinar ungu, dan dia langsung tiba di samping Lin Suan. Dia mengulurkan lengannya yang seperti teratai dan dengan lembut membuka telapak tangannya. Enam inti iblis peringkat perak muncul di depan mata Lin Suan. Termasuk yang ada di tangan Lin Suan, ada total tujuh inti iblis, dan semuanya diperoleh oleh mereka. Lin Suan melihat inti iblis di tangannya, dan bibirnya membentuk senyuman. Jiwanya luar biasa, dan tentu saja, dia bisa dengan jelas merasakan energi yang terkandung dalam inti iblis peringkat perak. Itu pasti melampaui ribuan inti iblis peringkat perunggu di tangannya. Tidak heran jika banyak orang berusaha keras untuk menemukan inti iblis peringkat perak. Itu bukan karena alasan lain, tapi energi yang terkandung dalam inti iblis peringkat perak terlalu menakutkan. Inti iblis peringkat perak mungkin adalah benda paling berharga di sarang ini. Aku akan menyerahkan inti iblis ini kepadamu untuk diamankan, Lin Suan tersenyum dan meletakkan inti iblis peringkat perak murni di tangan Murong King Cheng. Baiklah, serahkan itu padaku untuk saat ini. Aku akan membantumu menyimpannya, kata Murong King Cheng sambil tersenyum. Melihat tujuh inti iblis peringkat perak di tangan Murong King Cheng, mata Sulai dan yang lainnya menyala-nyala, dan mereka tidak sabar untuk merebutnya. Namun, pada akhirnya, dia menahan diri, dan pada saat yang sama, menghela nafas panjang. Terlepas dari apakah itu Lin Suan atau Murong King Cheng, kekuatan yang mereka tunjukkan telah sepenuhnya melampaui kekuatan mereka. Bahkan jika mereka memiliki lebih banyak orang, mereka takut tidak akan mampu mengalahkan mereka. Pedang Lin Suan hampir membelah seluruh sarang menjadi dua. Tak satu pun dari mereka yang mampu memblokir pedang itu. Adapun Murong King Cheng, mereka tidak berani memprovokasi dia. Siapa yang tahu kapan telapak tangan ungu yang menakutkan akan muncul di atas kepala mereka. Oleh karena itu, meskipun mata Chen Feng dan yang lainnya membara, mereka tahu bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Terutama Su Lai, yang menatap Lin Suan dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, dan bahkan tidak berani tinggal di sini. Jika Lin Suan menemukan masalah dengannya dan menyelesaikan masalah dengannya, dia akan benar-benar tamat. Memikirkan hal ini, kulit kepala Su Lai menjadi mati rasa, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Dia segera mundur dan membawa bawahannya pergi. Ketika Chen Feng dan Yang Hao melihat ini, mereka juga memanggil bawahannya dan pergi. Melihat bagian belakang ketiga tim, Lin Suan menyipitkan matanya, dan cahaya dingin muncul di matanya. 934 Namun, pada akhirnya dia tidak bergerak. Lupakan saja, mereka pasti sudah kencing di celana sekarang. Dia tidak perlu mengancam mereka. Mereka tidak akan berani menimbulkan masalah baginya di masa depan. Menggelengkan kepalanya sedikit, Lin Suan mengabaikan mereka. Dia mengambil di menkor perak dan memberikannya kepada Su Yue dan yang lainnya. Ini. Su Yue dan yang lainnya melihat ke arah inti iblis perak dengan kaget. Mereka tidak berharap Lin Suan memberi mereka satu. Mereka bahkan tidak bergerak dari awal hingga akhir. Saudara muda Lin, ini tidak pantas. Benda ini terlalu berharga. Su Yue menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bersemangat, dia tahu bahwa benda ini terlalu berharga. Dia tidak bisa menerimanya. Kakak senior Su, ambillah. Tanpa informasimu, kami tidak akan bisa datang ke sarang binatang buas ini. Murong King Cheng juga mencoba membujuknya. Saudari junior Murong, saya menghargai niat baik Anda. Namun, sejujurnya, ini merupakan kejutan besar bagi kami untuk bisa mendapatkan 700 inti setan perunggu kali ini. Kami tidak akan menerima inti setan perak ini. Su Yue menggelengkan kepalanya. Dia bukan orang yang serakah. Dia tidak berkontribusi sama sekali selama pertempuran, jadi dia akan merasa tidak nyaman jika benda itu diambil. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu inti iblis perunggu di tanganku. Melihat dia bersih keras, Lin Suan tidak memaksanya. Dia mengambil kembali demon core perak dan mengeluarkan tas penyimpanan. Ada lebih dari seribu demon core perunggu di dalamnya. Kakak senior Su, jangan menolak kali ini. Lin Suan menyerahkan tas penyimpanan. Terima kasih, kakak muda Lin dan kakak muda Murong. Pada akhirnya, Su Yue menerima tas penyimpanan itu. Di saat yang sama, matanya yang indah menunjukkan sentuhan kegembiraan. Kedua gadis dan pemuda itu juga bersemangat. Mereka tidak menyangka Lin Suan begitu murah hati dan memberi mereka seribu inti iblis perunggu. Karena tidak ada lagi binatang iblis perak, tidak perlu tinggal di sini. Ayo cepat pergi. Oke, Su Yue dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, Lin Suan dan yang lainnya terbang menuju pintu keluar sarang monster. Tidak lama kemudian, mereka sampai di dekat pintu keluar. Namun, Lin Suan mengerutkan alisnya karena ada fluktuasi hebat energi spiritual yang datang dari pintu keluar, serta suara benturan logam. Kali ini, tidak hanya Lin Suan, tetapi Su Yue dan yang lainnya juga mendengarnya, karena suara pertarungan terlalu intens. Suara pertarungan di depan membuat Lin Suan dan yang lainnya mengerutkan kening. Terlebih lagi, kalau dilihat dari fluktuasi auranya, dia seharusnya bukanlah binatang iblis. Dalam hal ini, hanya ada satu hasil yang tersisa, dan itu adalah pertarungan antara siswa Akademi Bela Diri Abadi. Mereka berenam tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka punya firasat buruk di hati mereka. Mempercepat. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia memimpin dan terbang keluar. Semua orang mengikuti di belakangnya dan bergegas menuju pintu keluar. Kali ini, kecepatan mereka sangat cepat, sehingga tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di dekat pintu masuk sarang binatang iblis. Saat berikutnya, kerutan Lin Suan semakin dalam karena dia melihat sebagian besar orang dari tiga tim yang pergi sebelumnya terbaring di tanah, meratap kesakitan. Bahkan Su Lai, Chen Feng, dan yang lainnya terluka, dan mereka melihat ke depan dengan marah. Di depan mereka berdiri dua sosok. Seorang pria dan seorang wanita. Laki-laki mengenakan jubah hitam panjang, dan perempuan mengenakan gaun putih. Keduanya berdiri di sana dengan santai, dan mata mereka penuh dengan ejekan. Jelas sekali bahwa mereka berdualah yang telah melukai Su Lai dan yang lainnya. Murong King Cheng dan yang lainnya juga telah tiba. Ketika mereka melihat pemandangan ratapan di tanah, wajah mereka sangat jelek. Selain itu, sosok pria dan wanita yang berhutang biaya juga sedang melihat kelompok Lin Suan saat ini. Mata mereka juga mengandung sedikit ejekan. Hantu ganda hitam putih, itu mereka. Su Yue melihat dua sosok di depannya dan tiba-tiba berseru, dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Hantu ganda hitam putih, apakah mereka juga dari kampus? Lin Suan bertanya. Tentu saja, dia bisa merasakan ketakutan dalam suara Su Yue, yang membuatnya semakin bingung. Kita harus tahu bahwa dia tidak menunjukkan emosi seperti itu ketika menghadapi tujuh monster peringkat perak sebelumnya. Laki-laki adalah setan hitam, dan perempuan adalah setan putih. Keduanya kejam dan sering berjalan bersama, sehingga disebut hantu ganda hitam putih. Wajah Su Yue sangat jelek. Hantu ganda hitam putih sangat kejam. Berkelahi dan mencuri adalah hal biasa bagi mereka. Namun, karena mereka sangat kuat, sangat sedikit orang yang bisa menandingi mereka. Hal ini juga membuat mereka semakin terkenal. Oh, sepertinya kamu tahu cukup banyak, kata iblis putih dengan nada yang aneh. Mendengar ini, tubuh Su Yue sedikit gemetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Lin Suan menatap pihak lain dengan dingin, lalu bertanya lagi, seberapa kuat mereka. Aku tidak tahu, tapi mereka sangat kuat. Keduanya pernah menantang Li Yunfei, tapi mereka dikalahkan. Setelah itu, mereka tidak muncul selama lebih dari setengah tahun. Aku tidak menyangka mereka akan muncul di Monster Slayers Gathering kali ini. Mereka menantang Li Yunfei. Lin Suan berbisik dan menyipitkan matanya. Meski pada akhirnya mereka dikalahkan, mereka yang berani menantang Li Yunfei jelas bukan orang lemah. Sepertinya keduanya memang sangat sulit untuk dihadapi. Adik Lin, mereka berdua kejam. Jika memungkinkan, jangan terlibat konflik dengan mereka. Su Yue mengingatkannya dengan lembut. Saya akan mencoba yang terbaik. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, tapi sepertinya pihak lain tidak berniat membiarkan mereka pergi. Hei hei, apa kalian sudah selesai bicara? Kali ini, Iblis Putih berbicara lagi. Bagaimana kabarmu, adikku? Apakah kamu memahami kekuatan dan gaya kami? Iblis Putih bertanya dengan lembut. Suaranya sangat lembut. Jika seseorang tidak mengetahuinya, mereka akan mengira bahwa dia adalah kakak perempuan tetangga. Namun, Lin Suan dan yang lainnya tidak berpikir demikian, karena puluhan orang yang tergeletak di tanah semuanya terluka oleh mereka berdua. Aku mengerti, tapi aku tidak tahu kenapa kalian berdua ada di sini. Apakah kalian menunggu kami? Lin Suan masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia tidak terlalu gugup. Menunggumu. Hei hei, tebakanmu benar. Kami memang menunggumu, kata Iblis Putih lirih. Di sebelahnya, Iblis Hitam berkata dengan dingin, karena kamu tahu betapa kuatnya kami, segera serahkan inti Iblis Perak di tanganmu. Iya, serahkan dengan patuh, dan kamu dapat menghindari rasa sakit fisik. Jika tidak, kamu akan menjadi seperti mereka, memohon belas kasihan di tanah. Di sebelahnya, Iblis Putih berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Suyue dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Benar saja, orang-orang ini datang mencari mereka. Tidak hanya itu, mereka ingin merebut Demon Core Perak. Dengan karakter Lin Suan, dia pasti tidak akan setuju. Suyue mencoba mengendalikan tubuhnya, menarik nafas dalam-dalam, dan berbisik, jika kita bertarung nanti, kita harus membantu saudara Mudalin. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita harus melakukan yang terbaik. 935 Mendengar ini, tiga orang lainnya menganggup putus asa. Mereka sudah lama tidak mengenal Lin Suan, tapi dia telah merawat mereka dengan baik. Dia tidak hanya membawa mereka ke sarangnya, tapi dia juga memberi mereka tambahan seribu inti iblis perunggu hijau. Sekarang Lin Suan dalam masalah, tentu saja, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Murong King Cheng berkata perlahan, jangan khawatir, situasinya tidak akan seburuk itu. Lin Suan mendengar kata-kata mereka dan mencibir, kalian berdua benar-benar berterus terang. Pantas saja kalian disebut iblis ganda hitam putih. Huff, hentikan omong kosong itu. Kami tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamamu. Serahkan Silver Demon Kores dan kami akan menghindarkanmu dari rasa sakit. Jika tidak, kami akan mengalahkanmu sampai kamu menyerahkannya. Aku pemarah, jadi aku hanya memberimu satu kesempatan. Enyah, atau hadapi konsekuensinya. Lin Suan berkata dengan dingin. Su Yue dan yang lainnya tercengang saat mendengar kata-kata Lin Suan. Lin Suan terlalu mendominasi. Bagus, bagus, bagus. Hei-hei tertawa keras, sepertinya kita sudah lama tidak keluar, dan beberapa orang sudah melupakan reputasi kita. Kaulah orang pertama yang berani berbicara seperti ini kepada kami. Saat berikutnya, Hei-hei tiba-tiba meraung dan energi spiritual di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Pedang hitam panjang di tangannya tiba-tiba tertusuk. Pedang panjang itu panjangnya sekitar lima kaki dan lebar dua jari. Itu seperti ular hitam berbisa, mekar dengan cahaya hitam. Berdengung. Cahaya hitam legam mengembun membentuk proyeksi pedang besar berbentuk bulan sabit, yang menebas dengan kejam. Angin bersiul dan energi spiritual melonjak. Pedang hitam itu mengeluarkan suara yang memekakan telinga di udara seolah-olah akan menghancurkan seluruh ruangan. Gunung-gunung dan batu-batu besar di sekitarnya juga berubah menjadi abu akibat pedangki. Dalam sekejap mata, pedang hitam telah tiba di atas Lin Suan. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia mendengus dan udara dingin di tubuhnya melonjak. Itu dengan cepat mengembun menjadi kepalan biru besar di depannya dan meledak ke atas. Bang! Suara pelan terdengar. Pedangki melonjak dan menyebar ke segala arah. Udara dingin sangat menusuk. Kedua kekuatan menakutkan itu melonjak dan akhirnya menghilang di udara pada saat yang bersamaan. Eh, dia bisa memblokirnya. Di belakang, Baisa juga terkejut. Tidak heran dia menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Sepertinya dia punya kemampuan. Reputasi Lin Suan telah menyebar ke seluruh akademi baru-baru ini, sehingga iblis kembar hitam dan putih tentu saja telah mendengar tentang dia. Namun, mereka tidak mengambil hati. Sejauh yang mereka tahu, pihak lain hanyalah bocah nakal yang baru saja masuk akademi. Saat itu, ketika mereka semua berkuasa, pihak lain tidak bisa ditemukan. Namun, dari kelihatannya sekarang, pihak lain tidak sepenuhnya tidak berguna. Nak, kamu lebih mampu dari yang aku kira. Heisa menyingkirkan pedang panjang hitamnya dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin menyerahkan inti iblis perakmu, tidak apa-apa juga. Selama kamu meninggalkan pedang lonestar, kami akan membiarkanmu pergi dengan selamat dan menang. Aku tidak akan mengambil inti iblismu. Hehe nak, pedang lonestar itu sia-sia di tanganmu. Hanya dengan menyerahkannya kepada kami barulah ia bisa berkembang. Dengan pedang lonestar, kita pasti bisa membunuh Li Yunfei kali ini. Mata Heisa juga menyala-nyala karena gairah. Jika kamu menginginkan lonestar swat, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan yang diperlukan. Suara Lin Xuan berangsur-angsur menjadi dingin. Pertama, mereka menginginkan Demon Core miliknya. Sekarang, mereka ingin merebut lonestar swat. Apakah mereka benar-benar mengira dia penurut? Namun, menurutku meskipun kalian berdua memiliki pedang lonestar, kalian tetap bukan tandingan Li Yunfei. Lin Xuan mencibir. Nak, apa katamu? Heisa tiba-tiba berteriak. Kamu mendekati kematian. Wajah Heisa muram dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat itu, ketika mereka baru masuk akademi, mereka juga sangat ambisius. Bersama kakak dan adiknya, mereka bisa dikatakan sebagai tim yang tak terkalahkan. Sangat sedikit orang yang cocok dengan mereka. Namun, ada orang lain yang bangkit dengan cepat pada saat itu, dan itu adalah Li Yunfei. Terlebih lagi, reputasinya bahkan lebih besar daripada saudara laki-laki dan perempuannya. Tentu saja, keduanya tidak mau ketinggalan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menantang Li Yunfei. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Li Yunfei telah mengalahkan saudara laki-laki dan perempuan itu hanya dalam satu gerakan. Bagi mereka, itu memalukan. Oleh karena itu, mereka tidak mencoba untuk masuk ke papan peringkat penguasa mistik lagi. Sebaliknya, mereka fokus pada budidaya dan bersumpah bahwa mereka pasti akan mengalahkan Li Yunfei. Namun, seiring dengan meningkatnya kultifasi mereka, mereka menjadi lebih sadar betapa menakutkannya Li Yunfei. Ketika mereka keluar dari pengasingan kali ini, mereka menemukan bahwa Lin Xuan memiliki harta setengah peringkat bumi dan segera mendapat ide. Jika mereka memiliki harta karun setengah peringkat bumi, kekuatan mereka pasti akan meningkat secara eksponensial. Saat itu, peluang mereka untuk mengalahkan Li Yunfei juga akan meningkat pesat. Oleh karena itu, situasi saat ini telah terjadi. Sekarang, Lin Xuan telah mengatakan bahwa bahkan jika mereka memiliki pedang lonestar, mereka tetap bukan tandingan Li Yunfei. Ini jelas merupakan pukulan telak bagi mereka. Iblis ganda hitam putih dipenuhi dengan niat membunuh. Yang mereka inginkan hanyalah menghancurkan satu sama lain. Nak, jangan mengira kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu punya reputasi. Di depan kami, kamu bukan siapa-siapa. Sejak aku menyebut nama Li Yunfei, kalian berdua menjadi gelisah. Sepertinya Li Yunfei benar-benar iblis dalam dirimu. Seseorang yang bahkan memiliki cacat pada hati seni bela dirinya berani menjadi begitu sombong di hadapanku. Lin Xuan mencibir dengan jijik. Kamu mendekati kematian. Hei Sa sangat marah. Kekuatan spiritual di tubuhnya meletus dan melilitnya seperti api hitam. Aura kekerasan dan ganas menyebar ke segala arah. Aura ini sangat kuat. Wajah Suyue dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak menyangka budidaya hantu ganda hitam putih akan meningkat begitu cepat. Dibandingkan sebelumnya, ada perbedaan besar. Dilihat dari aura mereka, mereka mungkin telah mencapai puncak surga ketiga dari alam terhormat. Nak, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan hantu ganda hitam putih hari ini. Suara Hei Sa terdengar dingin dan membawa niat membunuh yang kuat. Seperti hantu, dia terbang dengan cepat dan memegang pedang panjang hitam di tangannya dengan erat. Dengan suara dentang, pedang panjang itu terhunus. Cahaya pedang sehitam tinta keluar dari pedang dan berubah menjadi cahaya pedang yang panjangnya ratusan kaki di udara, memenuhi sekeliling. Tebasan bulan hitam. Dengan suara gemuruh, cahaya pedang hitam yang panjangnya ratusan kaki di langit melonjak dan berubah menjadi bulan hitam. Kekuatan mengejutkan terpancar dari bulan hitam, menyebabkan orang gemetar tak terkendali. Hei Sa melambaikan tangannya dan pedang panjang hitam itu jatuh. Bulan hitam di langit juga berubah dan menghantam ke bawah seperti meteorit. Gemuruh. Sebelum bulan hitam tiba, gempa susulan telah menembus tanah dan retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Wajah Suyue dan yang lainnya berubah drastis dan mereka mundur dengan cepat. Mereka tidak dapat menahan kekuatan sama sekali. Murong King Cheng juga melangkah pelan dan mendarat di tempat aman di kejauhan seperti hantu ungu. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memandangi bulan hitam di langit. Aura di tubuhnya juga dengan cepat mengembun. Gemuruh. Namun, pada saat berikutnya, bulan hitam di langit tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dan langsung berakselerasi, langsung menyelimuti Lin Suan. Angin kencang bertiup di depannya dan cahaya hitam dengan cepat menghantam tanah, membentuk badai energi hitam yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, tanahnya terkoyak tanpa ampun. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan setengah dari seluruh sarang monster runtuh. Adik Lin. Wajah Suyue dan yang lainnya berubah drastis dan mereka berteriak. 936. Adik Lin. Melihat ini, ekspresi Suyue dan yang lainnya jatuh, dan mereka berteriak karena mereka melihat Lin Suan sepenuhnya tertutup oleh bulan hitam. Mereka tidak dapat membayangkan akibat dari serangan semacam itu. Murong King Cheng tidak berteriak, tapi wajahnya serius, dan bahkan ada sedikit rasa dingin di matanya. Aura yang tidak jelas dan menakutkan dengan cepat mengembun di tubuhnya, dan dia akan meledak kapan saja. Hahaha, kamu sangat lemah. Saya benar-benar tidak tahu dari mana anda mendapatkan reputasi anda. Heisa berdiri dengan bangga dengan pedang hitam panjang di tangannya. Dia memandang badai energi dengan jijik. Dia mengira Lin Suan adalah seseorang yang luar biasa ketika dia melihat betapa fasihnya Lin Suan. Sekarang, tampaknya Lin Suan bahkan tidak bisa memblokir pedangnya. Konyol sekali. Kamu benar-benar lemah. Seranganmu adalah sampah. Kamu bahkan tidak bisa mematahkan pertahananku. Aku tidak tahu dari mana kamu, iblis ganda hitam putih mendapatkan reputasimu. Suara menghina yang sama terdengar, tapi suara ini berasal dari badai energi. Apa? Itu tidak mungkin. Heisa tertegun lalu berseru. Dia familiar dengan suara ini. Itu adalah suara Lin Suan, dan sepertinya Lin Suan tidak terluka sama sekali. Tapi bagaimana mungkin, dia tidak bisa mempercayainya. Adik Lin, Su Yue dan yang lainnya juga berseru, dan ada sedikit kejutan di mata mereka. Murong King Cheng, di sisi lain, menunjukkan senyuman tipis, dan energi mengerikan di dalam tubuhnya juga menghilang dengan tenang. Sesaat kemudian, lampu merah tiba-tiba mekar di badai energi hitam, seperti matahari, bersinar ke segala arah. Ledakan Sebuah kekuatan besar dan agung keluar dari pusat badai energi dan dengan cepat menyapu ke segala arah. Bersamaan dengan kekuatan itu, seluruh badai tiba-tiba terbelah, dan telapak tangan merah besar terbentang dari tanah. Sangat menakutkan. Seluruh badai energi hitam terkoyak paksa oleh telapak tangan ini. Telapak tangan merah itu tingginya puluhan kaki, dan seluruhnya berwarna merah cerah. Itu mekar dengan cahaya metalik, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menggantung, menyelimuti Lin Suan. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ada sentuhan jijik di sudut mulutnya, dan matanya yang dingin memandang ke depan. Apa? Dia baik-baik saja. Pupil Heisa mengecil saat melihat ini. Itu tidak mungkin. Di sampingnya, iblis putih berteriak. Dia tahu betapa kuatnya cahaya bulan hitam itu. Kemungkinan besar, tidak ada yang mulia surga ketiga yang mampu memblokirnya. Namun, pihak lain adalah kultifator rilem peringkat kedua. Tidak hanya dia memblokir serangan itu, dia bahkan tidak menderita luka apapun. Ini terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa mempercayainya. Su Yue dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Gelombang kejut energi dari pedang ki hitam sudah terlalu berat untuk mereka tanggung. Orang hanya bisa membayangkan serangan seperti apa yang harus ditanggung Lin Suan. Tapi sekarang, Lin Suan baik-baik saja. Meski sulit dipercaya, mereka sangat gembira. Lin Suan baik-baik saja adalah berita terbaik bagi mereka. Murong King Cheng juga menghela nafas lega. Meskipun dia percaya pada Lin Suan, adegan tadi masih membuat jantungnya berdetak kencang. Karena kamu sudah selesai menyerang, bukankah sekarang giliranku? Lin Suan berkata dengan dingin. Kemudian, jari-jarinya bergerak cepat dan membentuk segel yang aneh. Mengikuti tindakannya, telapak tangan merah besar di atasnya dengan cepat membentuk segel. Sesaat kemudian, kekuatan yang menyala-nyala menyembur keluar dari telapak tangan merah besar itu. Lampu merah melonjak dan dengan cepat mengembun. Api yang tak terhitung jumlahnya menari-nari dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Di lautan api, suara yang jelas terdengar. Kemudian, sosok merah menyala terbang dan menutupi seluruh langit. Segel burung merah terang. Mengikuti teriakan Lin Suan, burung vermilion lahir dari api. Itu tampak seperti binatang ilahi sungguhan. Huff! Blokir untukku! Hei Sam Raung dan aura yang lebih menakutkan muncul dari tubuhnya. Dia memegang pedang hitamnya erat-erat dan dengan cepat menebas beberapa pedang ki. Bang! 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 Di dalam kehampaan, suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Meskipun pedang ki hitam sangat menakutkan, pedang itu dihancurkan oleh vermilion berth dengan cara yang lebih kuat. Dengan setiap pedang ki yang hancur, wajah Hei Sam menjadi pucat. Pada akhirnya, seluruh lengannya sedikit gemetar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan lawannya. Namun, sebelum dia pulih dari keterkejutannya, vermilion berth yang besar sudah ada di depannya. Ia melebarkan sayapnya yang panjangnya ratusan kaki dan menutupi langit. Segera, itu menyelimuti Hei Sam sepenuhnya. Dalam sekejap, tubuh Hei Sam gemetar. Dia menderita serangan yang tak terbayangkan. Api yang mengerikan dengan cepat menelannya dan membakarnya dengan ganas. Di langit, bola api merah besar menyala dan menutupi seluruh langit. Meskipun penonton tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya, mereka tahu bahwa Hei Sam menderita rasa sakit yang tak terbayangkan akibat jeritan yang datang dari waktu ke waktu. Melihat pemandangan ini, Su Yue dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah Hei Sa yang kuat, yang berada di puncak surga ketiga dari alam yang mulia. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan dalam satu gerakan. Tim-tim yang awalnya cedera juga melebarkan matanya saat ini. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka bahkan melupakan rasa sakit di tubuh mereka. Mereka tahu betapa kuatnya Hei Sa. Dia telah mengalahkan tiga tim mereka sendirian. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Hei Sa. Tapi sekarang, seniman bela diri yang kuat sebenarnya tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Kau mendekati kematian. Bukalah. Di sampingnya, wajah Bai Samuram. Dia berteriak dan pedang panjang berwarna putih keperakan muncul di tangannya. Itu juga sangat ramping. Cahaya pedang melonjak dan berubah menjadi ular putih besar. Ia dengan cepat bergegas menuju lautan api di langit. Saat ini, lautan api di langit sudah meredup. Ditambah dengan serangan pedang, retakan akhirnya terkoyak. Segera, sesosok tubuh muncul dari api dan mendarat di tanah di bawah. Bang! Hei Sa mendarat dengan keras di tanah, menciptakan lubang dalam yang mengerikan. Getaran tersebut menyebabkan tanah berguncang terus-menerus. Melihat pemandangan ini, semua orang kembali menghirup udara dingin. Hei Sa semakin hangus. Dia memanjat dari lubang yang dalam dengan susah payah dan menatap sosok muda di langit dengan keterkejutan di matanya. Sekarang, apakah kamu masih berani mengambil Lone Star Swat? Lin Suan berdiri di udara dan berkata dengan dingin. Melihat ekspresi pihak lain, Hei Sa tiba-tiba mendapat firasat buruk. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan dengan cepat mundur. Benar saja, tanah tempat di awalnya berdiri tiba-tiba terbuka. Paku es yang tak terhitung jumlahnya menusuk dari tanah seperti tombak Dewa Iblis. Gelombang aura es bermekaran dan membekukan seluruh tanah. Nak, beraninya kamu. Melihat ini, Bae Sa berteriak dengan marah. Pedang skala putih di tangannya bersinar dengan cahaya perak lagi. Jelas sekali dia akan menyerang lagi. Pada saat ini, cahaya ungu melintas di langit seperti kilat ungu. Aura yang luas dan menakutkan langsung memenuhi seluruh langit. Saat auranya muncul, bahkan ekspresi Bae Sa pun berubah. Matanya yang indah dipenuhi keterkejutan dan dia dengan cepat menoleh. Tak jauh dari situ, ada seorang gadis cantik. Saat ini, aura ungu mengelilingi tubuhnya. Bersama dengan awan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, dia mengeluarkan aura yang menakutkan. 937. Melihat gadis cantik berbaju ungu, wajah Bae Sa akhirnya menjadi serius. Meskipun dia telah memperhatikan pihak lain sebelumnya, dia tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Namun, saat Bae Sa ditembaki oleh murong kinceng, situasinya berubah lagi. Suara rendah lainnya terdengar, diikuti oleh sesosok tubuh yang jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Tubuh iblis hitam tertutup es, dan seluruh tubuhnya membeku berwarna hijau. Melihat Lin Suan, yang perlahan terbang dari langit, wajahnya menjadi sangat jelek. Kali ini, dia dikalahkan. Kekuatan lawannya jauh melampaui imajinasinya. Kamu berani merebut pedang lonestar dengan kekuatan seperti itu. Lin Suan melihat sosok menyesal di tanah dengan sedikit rasa jijik. Jangan terlalu sombong. Aku akui aku meremehkanmu, tapi jika kamu berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan kami iblis ganda hitam putih, kamu terlalu naif. Setan hitam berdiri dari tanah, menghilangkan es di tubuhnya, dan berkata dengan wajah muram. Pada saat yang sama, tubuh Bae Sa bergoyang dan datang ke sisi setan hitam, menatap Lin Suan dengan wajah dingin. Kaka, apakah kita harus menggunakan jurus itu? Ya, anak ini keterlaluan. Kita harus menyingkirkannya. Setan hitam mengertakan gigi dan berkata. Kemudian, cahaya terang muncul di matanya. Nak, ini awalnya disiapkan untuk menghadapi Li Yunfei. Aku tidak menyangka akan menggunakannya padamu. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari kami iblis ganda hitam putih. Suara iblis hitam terdengar dingin dengan aura pembunuh. Dia memegang pedang panjang hitam di tangannya dengan erat, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Hembusan angin tiba-tiba bertiup, dan menjadi semakin kencang. Hembusan angin mengandung aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk bilah tajam yang menggores puncak gunung, memotong retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, Su Yue dan yang lainnya sedikit gemetar, dan keterkejutan di mata mereka menjadi semakin intens. Meskipun iblis hitam telah ditekan oleh Lin Suan sebelumnya, harus dikatakan bahwa iblis ganda hitam putih terlalu terkenal. Setidaknya di Universitas Shenmue, mereka benar-benar keberadaan yang mirip iblis. Terlebih lagi, setelah sekian lama berkultifasi terpencil, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, meskipun Lin Suan mampu menekan pihak lain, tidak dapat dihindari bahwa pihak lain akan ceroboh. Jika pihak lain menggunakan kartu asnya sekarang, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Hantu kembar hitam dan putih juga marah, terutama hantu hitam. Wajahnya sangat ganas. Hantu ganda hitam putih telah mengejutkan Universitas Shenmue. Awalnya, setelah keluar dari pengasingan, kekuatan mereka meningkat pesat, dan peluang mereka untuk menang melawan Li Yunfei juga meningkat pesat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dikalahkan oleh siswa baru bahkan sebelum bertemu Li Yunfei. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Oleh karena itu, Blackfin memutuskan untuk menggunakan keterampilan unik barunya untuk memberi pelajaran kepada anak di depannya. Kalau tidak, jika kabar ini tersebar, bagaimana iblis ganda hitam putih bisa bertahan di masa depan. Selain itu, mereka bertekad untuk mendapatkan Lone Star Sword di tangan pihak lain. Oleh karena itu, apapun alasannya, hantu kembar hitam dan putih akan menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan spiritual hitam di tubuh Heisa melonjak seperti api hitam. Ia menari dan berputar di belakangnya membentuk bulan purnama hitam. Di sampingnya, iblis putih juga berteriak. Dia melepaskan sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk ular bersisik putih yang melingkari dirinya. Keduanya berusaha sekuat tenaga dan tidak lagi menahan diri. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Kalian berdua sebenarnya menyerang pada saat yang sama untuk menindas murid baru. Apakah kalian tidak takut mempermalukan diri sendiri jika kabar ini tersiar? Melihat ini, Su Yue tidak bisa menahan diri lagi. Meskipun mereka tidak dapat membantu Lin Suan dalam hal kekuatan tempur, mereka tidak akan menyerah kepada pihak lain dalam hal kata-kata. Hantu ganda hitam putih sekarang mengeroyok murid baru. Sungguh tak tahu malu. Namun, hantu hitam mendengus dingin. Apa yang kamu tahu? Hantu ganda hitam putih adalah sebuah tim. Tentu saja, kita harus menyerang bersama. Tidak masalah apakah pihak lain itu murid baru atau bukan. Biarpun dia semut, kita berdua akan membunuhnya di saat yang sama. Setan kembar hitam dan putih tidak terprovokasi oleh kata-kata sama sekali. Mereka bertekad untuk menjatuhkan Lin Suan bersama-sama. Nak, selama kamu berlutut dan meminta maaf dengan patuh dan menyerahkan Lone Star Sword dengan kedua tangan, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Saat suara hantu hitam turun, aura mereka menjadi semakin kuat. Bulan hitam di belakang mereka juga berubah menjadi hitam, seolah melayang dari neraka dengan aura aneh. Mendengar ancaman pihak lain, Lin Suan menyepitkan matanya dan berkata dengan dingin, saya akan memberi anda kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan muncul di hadapanku lagi. Mungkin aku akan membiarkan masa lalu berlalu dan memaafkanmu kali ini. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibat membuatku marah. Mendengar kata-kata Lin Suan, kelopak mata orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak. Orang ini terlalu sombong. Tidakkah dia melihat bahwa hantu ganda hitam putih jelas akan menggunakan jurus pamungkasnya? Fakta bahwa mereka berani menggunakan jurus pamungkas ini melawan Li Yunfei sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kartu truf mereka. Namun, Lin Suan masih berani menjadi sombong. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Mendengar kata-kata Lin Suan, hantu hitam sangat marah hingga dia tertawa. Bagus, anak yang sombong. Saya harap Anda masih bisa sombong nanti. Hantu putih mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, mereka yang menyinggung hantu ganda hitam putih tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kemudian, keduanya berjalan menuju Lin Suan selangkah demi selangkah dengan ekspresi dingin. Setiap langkah yang mereka ambil, aura mereka menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, tekanan energi spiritual mereka bergabung dan menekan ke arah Lin Suan. Apakah kamu ingin menyerang bersama? Melihat aura menakutkan ini, Murong King Cheng juga datang ke sisi Lin Suan dan bertanya dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, aku masih bisa mengatasi situasi ini. Lin Suan tersenyum dan sangat tenang. Jika sebelumnya, Lin Suan mungkin tidak mampu bersaing dengan hantu ganda hitam putih. Namun, sekarang berbeda. Kultifasinya telah menembus surga ketiga dari alam yang mulia, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, dia memiliki dua senjata hebat ini di tangannya. Salah satunya adalah Lone Star Sword, dan yang lainnya adalah sarung tangan teratai merah. Belum lagi hantu ganda hitam putih, bahkan jika Li Yunfei ada di sini, Lin Suan tidak akan takut. Melihat senyum percaya diri Lin Suan, Murong King Cheng menganggup dan kemudian mundur ke samping. Dia tahu bahwa meskipun Lin Suan terkadang sombong, dia tidak sombong. Sekarang dia bilang dia bisa mengatasinya, dia pasti bisa. Melihat mundurnya Murong King Cheng, Su Yue dan yang lainnya berkata dengan cemas, Adik Junior Murong, bisakah kakak Lin benar-benar melakukannya sendiri? Mengapa kita tidak menyerang bersama-sama? Meski kita tidak bisa melawan mereka, kita tetap bisa pergi dengan selamat. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Murong King Cheng tersenyum dan kemudian melihat sosok percaya diri di depannya lagi. Dia tidak tahu kenapa, tapi awalnya dia hanya ingin mengikatnya dan membiarkan dia bergabung dengan perkemahan keluarganya. Namun, setelah kontak beberapa hari ini, dia memiliki perasaan lain di hatinya. 938 Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun, karena Lin Suan tidak sering muncul, sosoknya sering muncul di hatinya. Baru saat itulah Murong King Cheng menyadari bahwa dia mungkin jatuh cinta pada Lin Suan. Pada awalnya, dia merasa hal itu tidak terbayangkan. Meskipun Lin Suan luar biasa, menurut pandangan orang biasa, dia tidak layak untuknya. Dalam hal latar belakang keluarga, meskipun latar belakang Lin Suan masih belum pasti, jelas bahwa dia bukan dari Istana Raja. Sebelumnya, murid-murid Istana Raja yang tak terhitung jumlahnya telah mengejarnya, namun Murong King Cheng tidak pernah tergerak. Dari segi penampilan, Lin Suan luar biasa tampan, tapi dia bukanlah pria paling tampan di dunia. Dalam hal kekuatan dan bakat, Lin Suan bukanlah orang yang paling kuat di benua Tianwu. Namun, Murong King Cheng telah mengembangkan perasaan padanya. Pada saat ini, Murong King Cheng melihat sosok di depannya dan memahami apa yang membuatnya tertarik. Itu adalah kepercayaan diri, pantang menyerah, dan keras kepala. Melihat senyum percaya diri di wajah pihak lain, bibir Murong King Cheng juga membentuk senyuman. Sejak dia mengenal Lin Suan, dia belum pernah melihat Lin Suan tunduk pada siapapun, apakah itu iblis ganda hitam putih atau lawan yang lebih kuat di masa lalu. Bahkan ketika menghadapi pengepungan banyak kekuatan, Lin Suan tidak takut dan membalas dengan marah. Mungkin bagi sebagian orang, ini adalah arogansi, kurang ajar, dan mudah dipatahkan. Namun, untuk beberapa alasan, Murong King Cheng mengagumi sikap Lin Suan. Sama seperti sekarang, Lin Suan menghadapi iblis ganda hitam putih yang ganas sendirian, tapi dia tidak takut. Di depannya, Lin Suan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Murong King Cheng. Pada saat ini, dia menghadapi serangan gabungan dari iblis ganda hitam putih, dan suasananya sangat tegang. Harus dikatakan bahwa iblis ganda hitam putih sangat kuat. Pada saat ini, tekanan mengerikan yang dibentuk oleh mereka berdua bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh yang mulia tingkat ketiga manapun. Namun, Lin Suan tidak takut dengan tekanan. Faktanya, hal itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Melihat Lin Suan masih tenang dalam menghadapi tekanan yang begitu besar, wajah iblis ganda hitam putih menjadi gelap, dan mereka mendengus dingin. Tiba-tiba aura mereka berdua meledak seperti banjir bandang. Bulan hitam terbit dan menggantung di langit, memancarkan cahaya hitam ke segala arah. Pada saat yang sama, ular sutra putih, dengan suara yang menakutkan, tidak lebih lemah dari binatang iblis peringkat perak. Ini adalah jiwa bela diri mereka. Aura suyue terhadap iblis ganda hitam putih. Nak, terimalah hukumanmu. Suara dingin terdengar. Kemudian, iblis ganda hitam putih bergegas mendekat. Keduanya sangat cepat, menggambar dua sinar cahaya hitam dan putih di kehampaan. Bulan hitam. Putih-putih-putih. Dua teriakan marah terdengar. Bulan hitam dan ular bersisik putih di langit bersinar terang pada saat yang sama saat mereka bergegas menuju lokasi linsuan. Jiwa bela diri mereka bekerja sama untuk menutup semua rute pelarian linsuan. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu menangani jiwa bela diri kami. Bibir linsuan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia melihat jiwa bela diri yang terbang dengan kecepatan tinggi. Dia mengetukkan kakinya dengan ringan dan tubuhnya bergoyang, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Saat berikutnya, jiwa bela diri dari jiwa bela diri, iblis ganda, hitam putih-putih mendarat, memancarkan gelombang energi yang menakutkan yang menghancurkan semua bayangan setelahnya. Namun, bayangan yang terkena semuanya berubah menjadi energi spiritual dan bergabung ke dalam kehampaan, sementara tubuh asli linsuan menghilang. Gerakan tubuh yang aneh. Suara iblis putih terdengar serius, dan dia melihat sekeliling. Di sisi lain, wajah Blackfin sangat suram. Ini karena selama pertempuran dengan linsuan sebelumnya, linsuan mengandalkan teknik gerakan aneh ini untuk menghindari sebagian besar serangannya. Di belakang. Tiba-tiba, iblis hitam mengerutkan kening, berbalik, dan mengendalikan bulan hitam di atas kepalanya untuk menyerang di belakangnya. Dia pernah menderita kerugian sebelumnya, jadi dia memberikan perhatian khusus pada gerakan tubuh linsuan kali ini. Selain itu, dia menggunakan jiwa bela diri untuk mengamati sekeliling, jadi dia menemukan tubuh asli linsuan pada saat pertama. Di sampingnya, iblis putih mendengar peringatan itu dan tidak ragu-ragu. Pedang skala putih di tangannya bekerja sama dengan ular spiritual putih dan dengan cepat menusuk ke belakangnya. Energi yang mengerikan melonjak, dan kehampaan itu terkoyak tanpa ampun. Tidak jauh di belakang, sesosok tubuh diselimuti oleh dua kekuatan, namun dengan cepat berubah menjadi energi spiritual lagi dan menghilang di udara. Dia menghindar lagi. Setan putih terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menghindari serangan seperti itu. Hati-hati, gerakan tubuh anak ini sangat aneh. Setan hitam mengingatkan dengan suara rendah. Setan hitam harus mengingatkan mereka. Meskipun keduanya sangat kuat bersama-sama, jika pihak lain menggunakan gerakan tubuh anehnya untuk menyerang salah satu dari mereka, itu pasti akan menyebabkan kesulitan besar bagi mereka. Meskipun kekuatan keduanya setara, iblis putih lebih lemah. Selain itu, dia memiliki pengalaman bertarung dengan pihak lain sebelumnya. Setan hitam menduga bahwa Lin Suan kemungkinan akan menyerang hiu putih, jadi dia dengan cepat mengingatkan setan putih. Namun, di saat berikutnya, pupil matanya mengecil karena ada sosok yang muncul di sebelah kirinya. Di sebelah kanannya adalah iblis putih, dan di sebelah kirinya tentu saja adalah musuh. Wajah iblis hitam muram, dia tidak menyangka Lin Suan akan menemukannya. Ini jelas merupakan provokasi telanjang. Dia mencibir dan menusuk dengan pedang hitam di tangannya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan dengan cepat menusuk ke arah Lin Suan. Pada saat yang sama, pedang panjang es biru muncul di tangan Lin Suan juga. Saat pedang panjang itu menari-nari di udara, udara dingin keluar darinya. Ini adalah seni bela diri setengah tingkat bumi yang ia peroleh di Istana Roh Sejati, ilmu pedang empat musim. Dia telah mempraktikannya hingga tahap kesuksesan yang fenomenal. Pada saat ini, dia menggunakan pedang es dan pedang ilmu pedang empat musim di timur. Kekuatannya sangat menakutkan. Ding-ding-ding. Pedang ki bertabrakan dan menghasilkan suara nyaring. Pedang hitam ki sepenuhnya diblokir oleh Lin Suan. Lin Suan bahkan menikam dua kali lagi. Dalam sekejap, tubuh iblis hitam kembali tertutup lapisan es tebal. Ah, saya akan membunuh kamu. Iblis hitam meraung dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, menghancurkan lapisan es di tubuhnya. Namun, dia masih sangat terkejut. Sekarang dia telah menyerang dengan seluruh kekuatannya dan ditambah dengan jiwa bela diri, itu bisa dikatakan sangat kuat. Teknik pedang barusan jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh yang mulia tahap ketiga. Namun, pihak lain telah memblokir semuanya, yang membuatnya sangat terkejut. Seni bela diri tingkat setengah bumi. Saya tidak menyangka Anda memiliki seni bela diri seperti itu. Wajah iblis hitam muram saat dia mengepalkan pedang hitam di tangannya. Kakak, kamu baik-baik saja. Setan putih bertanya. Di bawah, Su Yui Suo dan yang lainnya juga terkejut karena mereka menemukan bahwa Lin Suan telah menekan setan hitam sekali lagi. Kita harus tahu bahwa kekuatan iblis hitam telah meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Setidaknya sekarang, pihak lain telah menunjukkan kekuatan jiwa bela diri miliknya. Membunuh. Setan hitam sangat marah. Dia memegang pedang hitam di tangannya dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pihak lain telah memprovokasi dia berulang kali, yang membuatnya tidak dapat mentolerirnya. Nak, jangan berpikir bahwa kamu satu-satunya yang memiliki seni bela diri setengah tingkat bumi. Saya juga memilikinya. Suaranya sangat tajam. Mendampingi suaranya adalah cahaya pedang hitam yang menakutkan. 939 Ini awalnya disiapkan untuk Li Yunfei. Sekarang, pergilah ke neraka. Diiringi suara seram Heisa, Baisa pun meraung dan berenang dengan cepat. Seperti aura kematian hitam dan putih, mereka terus-menerus menyatu. Aura mengerikan menyebar dari mereka berdua. Tidak hanya itu, jiwa bela diri mereka juga mulai menyatu. Bulan hitam berangsur-angsur memadat dan menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, itu menjadi seukuran batu kilangan dan ditelan oleh ular spiritual putih. Sesaat kemudian, ular spiritual putih mengalami perubahan yang mengejutkan. Ia meraung dengan marah dan sisik hitam muncul di antara sisik putih keperakan di tubuhnya. Tidak hanya itu, beberapa cakar besar muncul di perutnya. Cakar tajamnya menari-nari dan dengan mudah merobek kekosongan itu. Ular ke naga banjir, ini naga banjir. Su Yue dan yang lainnya terkejut dan merinding. Mereka tidak menyangka jiwa bela diri iblis ganda hitam putih akan bergabung dan berevolusi menjadi jiwa bela diri naga banjir. Hal ini di luar pengetahuan mereka. Tidak heran mereka berani menggunakan langkah ini untuk melawan Li Yunfei. Hanya aura naga banjir hitam dan putih bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh yang mulia surga ketiga. Pada saat ini, banyak orang merasa tidak nyaman dan mundur dengan panik. Wajah para pencak silat di ketiga tim berubah drastis. Seperti kelinci yang ketakutan, mereka mati-matian terbang ke kejauhan. Dalam sekejap, hanya linsuan dan iblis ganda hitam putih yang tersisa di sarang binatang iblis. Seluruh sarang binatang iblis diselimuti aura hitam dan putih yang menakutkan. Itu memusingkan dan sangat menindas. Tidak hanya itu, aura hitam putih yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah kaki naga banjir hitam putih, membentuk awan. Ada juga kilatan petir di dalamnya. Raungan dalam yang terdengar seperti auman naga bergema ke segala arah. Setelah raungan yang menakutkan ini, petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan jatuh dengan cepat, meledak ke segala arah. Gemuruh. Tanahnya retak dan hangus hitam. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Sangat menakutkan. Orang-orang di luar sudah pergi. Ketika mereka mendengar auman naga dan kilat, mereka terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Namun, kalau dilihat dari aura menakutkannya, itu pasti sangat berbahaya. Mereka hanya tidak tahu apakah linsuan bisa menolaknya. Di sarang binatang iblis, linsuan memandang naga banjir hitam dan putih dengan ekspresi muram. Marsial Soul Fusion, dia bergumam pada dirinya sendiri saat cahaya melintas di matanya. Marsial Spirit lawannya sangat aneh. Itu sebenarnya bisa menyatu. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Namun, ini juga membuatnya sangat senang. Karena roh bela diri pihak lain dapat menyatu, maka dia sendiri yang memiliki dua roh bela diri. Jika dia bisa memadukannya, perubahan apa yang akan terjadi? Dia tidak berani membayangkannya, tapi setidaknya, kekuatannya pasti lebih besar dari yang sekarang. Sepertinya kedua orang ini punya barang bagus. Mata linsuan menyala dengan penuh gairah saat dia menatap iblis ganda hitam putih. Dia memutuskan untuk mendapatkan metode menggabungkan roh bela diri dari pihak lain. Namun, jika dia ingin merebut metode budidaya pihak lain, dia harus mengalahkan pihak lain terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, mata linsuan terfokus dan dia meraung panjang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tajam, seperti pedang dewa yang tiada taraf, sangat pintar. Dengan kepalan tangannya, pedang bayangan angin muncul di tangannya, dan jiwa pedang naga besar melonjak di dalam tubuhnya. Pada saat itu, pedang ki besar menyembur keluar dari tubuh linsuan, menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu sangat tajam, dan pedang ki kecil yang tak terhitung jumlahnya berenang di sekelilingnya. Perpaduan empat musim, membelah langit dengan pedang. Linsuan berteriak dengan dingin. Kemudian, pedang panjang di tangannya ditebas, dan pedang ki melintas, dengan cepat menebas ke arah langit. Ini adalah jurus pamungkas dari teknik pedang empat musim. Teknik pedang empat musim telah menyatu, dan mengandung maksud pedang tertinggi, yang dikatakan mampu membelah langit dan bumi. Benar saja, saat pedang panjang itu ditebas, seluruh tanah retak, dan retakan sepanjang hampir seribu kaki muncul, seolah-olah bumi telah terbelah. Udara terkoyak tanpa ampun, pedang ki ini terlalu tajam, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam kehampaan, pedang ki yang panjangnya ratusan kaki menebas iblis ganda hitam putih. Kamu mendekati kematian. Melihat pihak lain berani mengambil inisiatif menyerang, iblis ganda hitam putih menjadi marah. Keduanya meraung dan mengendalikan naga banjir hitam putih di udara, bergegas menuju pedang ki di langit. Naga banjir hitam putih meraung, dan dengan ki hitam putih yang tak ada habisnya dan langit yang dipenuhi petir, ia bertabrakan dengan pedang ki yang mengejutkan. Ledakan. Suara menakutkan terdengar, dan seluruh ruangan bergetar. Sarang binatang iblis yang besar terkoyak oleh energi yang menakutkan pada saat ini. Naga banjir meraung, dan kilat menyambar seperti kesengsaraan surgawi. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menenggelamkan seluruh ruangan. Dan di lautan petir ini, cahaya pedang membubung ke langit seperti angsa yang terkejut, membelah lautan petir yang menakutkan menjadi dua bagian. Gemuruh. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dan meledak ke arah linsuan. Namun, tubuh linsuan ditutupi dengan lapisan armor pertempuran teratai merah, yang sepenuhnya memblokir sambaran petir yang dahsyat. Sesaat kemudian, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang bayangan angin lagi. Pedang ki mengejutkan lainnya terbang dan menebas ke arah langit. Pedang ini bahkan lebih keras dan dingin menggigit dari pedang sebelumnya. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya terpotong menjadi dua dalam sekejap, dan potongannya rata. Mereka bahkan tidak dapat menyembuhkannya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Melihat adegan ini, jantung iblis ganda hitam putih berdebar kencang. Awalnya, mereka mengira serangan sebelumnya adalah batas kemampuan lawan mereka. Namun, mereka tidak menyangka serangan linsuan berikutnya akan lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Di bawah tatapan ngeri mereka, naga banjir hitam putih juga terkena pedang. Ia menjerit dan terbang mundur. Jiwa bela diri mereka terkena dampaknya, dan iblis ganda hitam putih menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Berlari. Setan hitam meraung dan melonjak ke langit. Wajah iblis putih pucat, dan dia mengikuti dari belakang. Matanya dipenuhi ketakutan. Mereka tidak menyangka pedang kilauan mereka begitu ganas. Bahkan setelah Marsial Soul Fusion, mereka bukan tandingannya. Kita harus tahu bahwa itu adalah langkah terakhir mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan kalah hari ini. Menghadapi linsuan, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Untuk menjaga kekuatan mereka, mereka berdua hanya bisa pergi. Di kejauhan, kerumunan orang melihat sarang binatang iblis itu terbelah, dan mereka tercengang. Namun, tidak lama kemudian, mereka melihat iblis ganda hitam putih. Mereka mengira pertarungan sudah berakhir, tapi kemudian mereka melihat iblis ganda hitam putih melarikan diri. Ekspresi mereka berubah. Bagaimana ini mungkin, iblis ganda hitam putih sedang melarikan diri. Su Yue dan yang lainnya tergagap. Kelopak mata Sulai dan yang lainnya bergerak-gerak saat mereka menatap kosong ke pemandangan itu. Menurut pendapat mereka, linsuan sudah cukup baik, tetapi mereka tidak menyangka iblis ganda hitam putihlah yang melarikan diri. Melihat ini, Morong King Cheng merasa sangat lega. Dia tahu bahwa linsuan telah memenangkan pertempuran ini. Tidak ada ketegangan. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Linsuan berkata dengan dingin. Mendengar ini, iblis ganda hitam putih yang melarikan diri bergetar dan hampir terjatuh. Namun, mereka mengertakan gigi dan mempercepat lagi. Mereka bersumpah bahwa mereka akan membalas dendam di masa depan. 940. Melihat dua sosok yang melarikan diri, linsuan mencipir. Kemudian, kekuatan angin dan guntur melonjak di belakangnya dan dengan cepat mengembun menjadi sepasang sayap angin dan guntur. Di sayap, kekuatan angin dan guntur mengalir, membentuk tanda aneh yang sangat misterius. Dengan kepakan sayap, linsuan langsung terbang seperti sambaran petir melintasi langit. Di saat berikutnya, dia tiba di atas iblis ganda hitam putih. Dengan raungan panjang, Win Sadoswot di tangannya dengan cepat membesar menjadi pedang hijau raksasa yang panjangnya hampir seratus kaki. Kemudian, linsuan mengayunkan pedang raksasa itu dengan ganas ke arah iblis ganda hitam putih. Dalam sekejap, seluruh langit meledak. Angin liar yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan membelah pegunungan di sekitarnya. Menghindari. Setan hitam meraung dan dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Pada keduanya, kekuatan spiritual dengan cepat terbakar dan berubah menjadi api, memberikan dorongan yang kuat pada keduanya. Menghindar. Bisakah kamu menghindar? Linsuan berteriak dingin, dan pedang raksasa di tangannya terbanting. Ledakan. Dalam sekejap, pedang raksasa itu menyelimuti iblis hitam. Bagaikan menepis lalat, iblis hitam pun ditampar ke belakang. Setan hitam dipukul dengan keras dan merasa semua tulang di tubuhnya akan patah. Dia tidak bisa menahan diri sama sekali dan hanya bisa melihat tubuhnya terbang mundur. Darah berceceran di langit, iblis hitam mendarat dengan keras di reruntuhan di bawah, menimbulkan awan debu. Saudara laki-laki. Melihat ini, iblis putih berteriak. Wah, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Begitukah? Mari kita bicarakan nanti. Linsuan tampak acuh-ta'acuh dan mengayunkan pedang raksasa Cakrawala lagi. Ledakan. Dia mengayunkan pedang raksasa Cakrawala dengan ganas ke arah iblis putih. Suara yang mengguncang bumi terdengar dan retakan besar muncul di langit. Iblis putih mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan terjatuh dengan keras. Su Yue dan yang lainnya melihat iblis ganda hitam putih di reruntuhan di bawah dan tercengang. Pada saat ini, iblis ganda hitam putih sangat malu. Mereka seperti anjing liar dan tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Linsuan memukul iblis ganda hitam putih seperti memukul lalat. Dia terlalu menakutkan. Tidak hanya Su Yue, tetapi para prajurit dari tiga tim lainnya juga tercengang, pikiran mereka kosong. Ini adalah iblis ganda hitam putih, preman terkenal di Universitas Senu. Namun, pada saat itu, mereka tidak marah di depan Linsuan. Melihat pemandangan ini, Su Lai dan yang lainnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, mereka tidak menyerang Linsuan saat itu. Kalau tidak, keadaan mereka akan lebih buruk daripada hantu ganda hitam putih. Di udara, Linsuan menyingkirkan Wind Shadow Sword dan berjalan. Bagaimana, apakah kamu masih menginginkan pedang Lone Star? Linsuan bertanya sambil tersenyum. Melihat senyuman ini, hantu kembar hitam dan putih gemetar, dan hawa dingin muncul dari lubuk hati mereka. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan kepahitan dan keterkejutan karena pemuda di depan mereka terlalu kuat. Dilihat dari auranya, dia sepertinya baru saja maju ke lapisan surgawi ketiga dari alam agung. Namun, dia sebenarnya telah mengalahkan dua ahli puncak lapisan surgawi ketiga dari alam agung sendirian. Ini adalah sesuatu yang mustahil bagi mereka. Dunia ini berubah terlalu cepat. Apakah semua siswa baru kali ini begitu kuat? Kejahatan kembar hitam dan putih terasa pahit di hati mereka. Awalnya, mereka telah mengembangkan seni pamungkas penggabungan jiwa bela diri selama pengasingan tertutup mereka, ingin terbang ke langit dalam satu ikatan selama pertemuan pembantaian iblis ini. Mereka bahkan ingin mengalahkan Li Yunfei dan menjadi salah satu karakter terkuat di Akademi Bela Diri Abadi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dikalahkan oleh siswa baru bahkan sebelum mereka dapat melaksanakan rencana mereka. Mereka tahu bahwa mereka benar-benar kalah kali ini. Kamu sangat kuat. Kami bukan tandinganmu. Terlebih lagi, kami mohon maaf atas masalah ini. Kami tidak akan pernah mempunyai gagasan apapun tentang pedang lonestar lagi. Meminta maaf, Lin Suan tertawa. Jika meminta maaf bisa menyelesaikan masalah, lalu mengapa kita perlu mengembangkan ilmu Bela Diri? Mendengar ini, hantu kembar hitam dan putih tercengang, tapi mereka segera mengerti. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Setan hitam mengertakan gigi dan bertanya. Jangan lihat aku dengan ekspresi seperti itu. Lin Suan mendengus dingin. Kamu yang meminta ini. Jika kamu tidak serakah dan ingin merampok harta karun di tanganku, kamu tidak akan jatuh ke titik ini. Aku tahu, apa yang kamu inginkan? Setan hitam menarik napas dalam-dalam. Serahkan harta karun itu. Apa? Serahkan harta karun itu. Hantu kembar hitam putih membeku, lalu berteriak, kamu berani membunuh kami. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku punya cara untuk membuatmu mustahil untuk tetap tinggal di dunia pembantaian monster. Saya pikir Anda datang ke Monster Slying World kali ini karena Anda mengincar Monster Blood Pool yang terakhir. Saya ingin tahu apakah Anda akan merasa ingin mati jika Anda tidak bisa memasuki Monster Slying Blood Pool. Mendengar kata-kata Lin Suan, wajah mereka langsung berubah. Mereka memang ada di sini untuk Monster Blood Pool. Monster Blood Pool memiliki efek magis yang tersebar luas di Senmucol Legge. Jika mereka bisa mendapatkan makanan dari Monster Blood Pool, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Ketika saatnya tiba, mereka akan menjadi kekuatan besar yang sesungguhnya. Namun, jika mereka diusir sekarang dan tidak bisa memasuki Monster Blood Pool, tidak ada bedanya dengan membunuh mereka. Lin Suan punya niat ini. Oleh karena itu, membeli nyawa mereka berarti membeli kesempatan bagi mereka untuk tinggal di dunia pembantaian monster. Jika kamu ingin tinggal di dunia pembantaian monster, itu tergantung pada apa yang bisa kamu tawarkan kepadaku yang memuaskanku. Mendengar ini, Iblis ganda hitam putih terdiam. Setelah berpikir sejenak, Iblis hitam mengeluarkan tas penyimpanan dengan wajah muram. Ini yang kami dapat dari merampok tiga tim. Ada hampir tiga ribu monster core di dalamnya. Sekarang, itu milikmu. Setan hitam berkata dengan susah payah. Di sebelahnya, Iblis putih juga tampak enggan. Lebih dari tiga ribu monster kores bukanlah jumlah yang kecil. Di kejauhan, ketika Sulai dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat jelek. Itu adalah monster kores yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Saat ini, mereka diberikan sebagai hadiah permintaan maaf. Bagaimana mereka bisa khawatir? Namun, mereka hanya enggan dan marah. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Belum lagi linsuan, Iblis ganda hitam putih saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua. Jika mereka naik sekarang, mereka pasti akan mendekati kematian. Bibir linsuan sedikit melengkung saat dia menerima tas penyimpanan dan menimbangnya di tangannya. Dia memindainya dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa memang ada tiga ribu monster kores di dalamnya. Dengan membalikkan tangannya, linsuan memasukkannya ke dalam pelukannya. Tindakan ini sekali lagi memprovokasi Sulai dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa tiga ribu monster kores tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Linsuan secara alami merasakan reaksi mereka, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sebelumnya, Sulai dan yang lainnya telah bersekongkol melawannya lebih dari sekali. Linsuan murah hati dan tidak berdebat dengan mereka. Sekarang dia telah mengambil tiga ribu monster kores, itu tidak berlebihan sama sekali. Orang-orang itu mungkin tahu bahwa mereka salah dan tidak berani mengatakan apapun. Linsuan mengabaikan Sulai dan yang lainnya. Sebaliknya, dia menatap iblis ganda hitam putih lagi. Lalu, dia berkata perlahan, iblis ganda hitam putih mengejutkan Akademi. Nyawamu lebih berharga daripada 3.000 inti monster ini, kan? Suara Linsuan sangat lembut, tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Tampaknya 3.000 monster kores sudah cukup untuk memuaskannya. Terima kasih telah menonton!